musik Hari ini gue sudah berada di kampus Universitas Indonesia, nah hari ini gue mau naik KRL tapi dengan menggunakan aplikasi Gojek. Nah gue dengar infonya pihak PT Komuter Indonesia dan juga PT Gojek meluncurkan aplikasi Gojek, nah di dalamnya itu ada fitur namanya GoTransit, nah kita bisa pakai fitur GoTransit itu untuk naik KRL tanpa menggunakan kartu, nah jangan lama-lama langsung aja kita pesen lewat aplikasi Gojek. Pertama-tama kita pilih aplikasi Gojek, kemudian pilih GoTransit, kemudian pilih buy ticket, kemudian pilih stasiun asal, kemudian pilih stasiun tujuan. Kemudian pilih buy ticket, barcode sudah muncul yang bisa digunakan untuk masuk kasiun. Waktunya gue masuk ke stasiun, gue tinggal tempel aja barcode yang gue punya tadi. Nah keretanya udah dateng nih, waktunya gue siap-siap untuk naik. Keliatannya keretanya penuh, kalau terpaksa harus diri ya gue mau gak mau harus diri. PT KCI dan Gojek meluncurkan fitur GoTransit di aplikasi Gojek. Penggunaan fitur ini didasarkan pada kebutuhan pelayanan pembelian tiket antar muda hanya dalam satu aplikasi. Fitur ini juga dirancang sebagai pelayanan penghubung awal dan akhir perjalanan, first mile, last mile, guna melengkapi mode transportasi publik. Lewat GoTransit, pengguna bisa memilih rute perjalanan terbaik, sehingga dapat melakukan perancangan perjalanan secara lebih efisien. Membandingkan harga mode transportasi publik sesuai dengan kebutuhan. Memperkirakan estimasi waktu perjalanan, hingga memantau jadwal operasional transportasi publik. Gue sudah sampai di stasiun tujuan gue, yaitu stasiun Duri. Waktunya gue siap-siap turun untuk keluar stasiun Duri. Sebelum keluar, lo persiapkan kembali kode QR yang tadi sudah didapatkan. Waktunya gue keluar, tinggal tempel aja barcode yang sudah ada tadi ke gate pintu keluar, stasiun Duri. Gue sudah sampai di stasiun Duri, tadi gue naik KRL dari stasiun Indonesia. Kebetulan hari ini gue naik KRL dengan menggunakan fitur yang ada di Gojek, fitur perbaru yaitu GoTransit. Jadi kita naik KRL tanpa menggunakan kartu. Lo tinggal beli aja tiketnya di fitur GoTransit. Tinggal lo pilih GoTransit di aplikasi Gojek, terus tinggal pilih dari stasiun mana ke stasiun mana. Nah, nanti lo dapet barcode buat masuk dan keluar stasiun. Lo tinggal scan aja di fitur masuk dan keluar stasiun. Mungkin itu aja dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.